KAPJAKIN NEGIE NATAN NAJUNNO NAN AMU MAIL DOHAL SUGA OPSOT CI CHON NUNE PANAN DANNEN INYA GIGA NOL PONUN SUNGANG IHEGA DESA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pelajar Indonesia Perkenalkan nama ibu Riri Eka Pratiwi Kali ini, ibu Riri akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia tentang teks persuasi Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk untuk menambah keberkahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini Baik, bagaimana? Sudah siap untuk menerima materinya? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu persuasi? Sebetulnya sudah pernah kita bahas ya Pada semester 1 Tentang iklan, slogan, dan juga poster Ketiga jenis ini sama-sama menggunakan bahasa persuasi Yaitu, bahasa ajakan Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Pertama, pengertian teks persuasi Kedua, ciri umum teks persuasi Ketiga, cara menyimpulkan teks persuasi Keempat, struktur dan kebahasaan teks persuasi Ayo, sudah ingat belum apa itu persuasi? Jika belum, mari kita perhatikan gambar berikut ini Perhatikan gambar di bawah ini untuk menyimpulkan pengertian teks persuasi Pertama, teks yang bersifat membujuk secara halus agar orang lain merasa yakin dengan kita Kedua, teks yang bersifat ajakan atau larangan Ketiga, teks yang berisi saran kepada orang lain Dari ketiga pernyataan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa Teks persuasi merupakan sebuah teks yang bersifat ajakan, larangan, atau saran Yang membuat pembacanya memiliki pemikiran sama mengenai suatu hal Bagaimana? Sudah paham belum apa itu persuasi? Perhatikan kutipan teks berikut ini Dimanakah letak kalimat persuasi pada teks tersebut? Ya, letak kalimat persuasi berada di paragraf kedua kalimat terakhir Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan Dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Kenapa ini disebut kalimat persuasi? Ternyata, disini ada ciri dari kata ajakan Yaitu, marilah Bagaimana? Sudah semakin paham tentang persuasi? Baik, selanjutnya Kita akan pahami ciri umum dari teks persuasi Pertama, teks persuasi bertujuan untuk mengajak orang melakukan sesuatu Kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan penulis Ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti Ayo, marilah, dan laksanakanlah Selanjutnya, perhatikan kutipan teks persuasi yang berjudul Ayo, hidup sehat Dari kutipan teks tersebut Fakta-fakta apasajakah yang dapat kalian temukan? Perhatikan garis yang berwarna merah Garis tersebut merupakan fakta-fakta yang terdapat dalam kutipan teks Ayo, hidup sehat Jika kita simpulkan dalam satu paragraf dari teks Ayo, hidup sehat Sebagai berikut Kondisi fisik bergantung pada aktivitas manusia Tubuh akan mudah terjangkit penyakit jika kita tidak menjaganya Banyaknya penyakit baru yang bermunculan disebabkan oleh penurunan sistem imun dalam tubuh Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga tidak mengandung vitamin dan mineral yang cukup Mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga merupakan cara terbaik agar tubuh kita tetap sehat Baik, tadi kita sama-sama sudah membahas mengenai pengertian teks persuasi Ciri umum teks persuasi Dan cara menimpulkan teks persuasi Sekarang, saatnya kita membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasi Struktur teks persuasi dapat 4 bagian Yang pertama, pembukaan Memuat pandangan awal penulis yang menempatkan topik pada suatu rangkaian kalimat yang relevan Kedua, tesis Gagasan penulis dari topik yang diangkat Ketiga, argumen Memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis Keempat, rekomendasi Bagian penutup dari teks persuasi Berikut ini contoh dari tesis Kutipan dari teks persuasi yang berjudul kedisiplinan di sekolah Pada paragraf pertama dinamakan dengan tesis Karena pada paragraf ini Gagasan penulis berhubungan dengan topik yang sedang diangkat Yaitu mengenai kedisiplinan di sekolah Contoh yang kedua yaitu argumen Paragraf kedua dan ketiga Ini dinamakan dengan paragraf argumen Salah satu contoh argumen yang disampaikan oleh penulis adalah Kedisiplinan tidak bisa lepas dari persoalan perilaku negatif siswa Pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata petip sekolah Masih sering ditemukan Mulai dari pembolos, berkelahi, menyontek, mencuri, dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya Contoh struktur yang terakhir adalah Rekomendasi Paragraf rekomendasi merupakan paragraf penutup dari sebuah teks persuasi Biasanya paragraf ini berisikan Ajakan, larangan, atau saran untuk pembaca Contoh dari kalimat ajakan rekomendasi pada paragraf terakhir ini adalah Marilah kita memulai dari diri kita sendiri untuk bersikap disiplin Agar tercipta sekolah yang tertib dan nyaman untuk belajar Bagaimana? Sudah semakin pahamkan mengenai struktur persuasi? Pembahasan terakhir adalah mengenai kebahasaan teks persuasi Apa saja sih kebahasaannya? Terdapat 5 kebahasaan dalam persuasi Yang pertama mengenai kata kerja yang menyatakan penjelasan Contohnya merupakan, ialah, dan adalah Kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan Contohnya agar, supaya, dan untuk Sementara itu, konjungsi penjelas contohnya yaitu bahwa Ketiga, konjungsi sebab-akibat atau kausal Contoh dari konjungsi sebab Karena, oleh karena, dan sebab Contoh konjungsi akibat Hingga, maka, sehingga, dan sampai Kebahasaan yang keempat Adalah kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan Contohnya Ayo, hendaklah, dan mari Terakhir, penggunaan partikel lah dan kah Contohnya, partikel ini sebagai penegas saran ajakan atau larangan Baik, itu tadi pembahasan mengenai struktur dan juga kebahasaan teks persuasi Selanjutnya, tugas kalian adalah Membuat teks persuasi dengan tema Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan Berdasarkan struktur dan kebahasaan yang sudah kalian pelajari Baik anak-anak, kita simpulkan pertemuan hari ini ya Dan berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Semoga perjelasan dari buriri mengenai teks persuasi Dapat kalian pahami dengan baik ya Mari kita ucapkan Alhamdulillah Istighfar sebanyak-banyaknya Dan diakhiri doa kamaratu majelis Sampai bertemu di materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Salam belajar Indonesia Terima kasih telah menonton